Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mieti Astuti di channel youtube Muamalah Muslimah sahabat Muslimah Prener dimanapun berada kali ini saya ingin menyampa secara spesial para mompreneur dimana saja berada apa kabar mompreneur semua kerasa gak sih suka galau kalau kita bisnis di rumah, bisnis online atau bahkan jualan sesuatu secara offline kita suka ngerasa gimana ya sebenarnya menggabungkan aktivitas ekonomi kita yaitu berbisnis dan aktivitas kita sebagai ibu dan istri dari seorang suami termasuk sebenarnya bisa gak sih kita bekerja seperti itu, kali ini saya akan membahas secara singkat dan padat sebenarnya boleh gak kita jadi mompreneur Muslimah Prener dimanapun berada saya ingin kita semua mengkaji salah satu surah di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 733 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan atas ayah berkewajiban untuk memberikan rizki dalam bentuk nafkah dan pakaian kepada anak dan istri mereka dari sini para ulama mengambil hukum bahwa kewajiban memberi nafkah yang berarti harus bekerja adalah untuk para suami yaitu ayah dari anak-anak kita sehingga sebenarnya kita para mom, para bunda tidak punya kewajiban mencari nafkah akan tetapi perlu diingat bahwa kalau kita memang memiliki tambahan skill dan kemampuan untuk bisa mencari nafkah Islam membolehkan hal itu sebagaimana juga Islam membolehkan kita bergoalisasi membolehkan kita berjual beli membolehkan kita sewa-menyewa dan sebagainya jadi muamalah ikhtis sodiyah atau muamalah ekonomi bagi perempuan adalah aktivitas yang ubah dan boleh dilakukan selama tidak meninggalkan peran kita yang wajib sebagai ibu dan istri serta mengurus rumah tangga kita jadi para memprener tidak perlu galau ya boleh saja kok jadi memprener dan kita punya role model yang sangat luar biasa yaitu istri Rasulullah sendiri Rasulullah SAW yaitu Bunda Khadijah Ridallahu Anha dimana beliau menjadi memprener yang sangat luar biasa dan mendidikasikan semua hartanya untuk da'wah Islam kita juga bisa demikian kalau kita punya uang dari hasil kita menjadi memprener dan uang tersebut kita dedikasikan kepada keluarga maka kita mendapatkan dua jenis pahala yang pertama pahala sunnah karena telah berinfak kepada keluarga dan yang kedua pahala afdoliahnya karena infak kita kepada orang terdekat yaitu keluarga jadi selamat menjadi memprener dan mari kita menyairkan kegiatan ekonomi kita para memprener semua dan memprener bisa ikut di kelas program kami di Muamalah Muslimah jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini sebagai amal dakwah untuk kita semua sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati